Gunung Merapi Berdasarkan hasil pantauan BPPTKG Yogyakarta, seluruh guguran lava pijar mengarah ke barat daya dengan jarak luncur maksimal 1.700 meter. Hasil amatan visual lain menunjukkan asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi 30 sampai 100 meter di atas puncak kawah, kata Kepala BPPTKG Yogyakarta, Agus Budi Santoso, Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023. Selain memuntahkan material vulkanik, Gunung Merapi juga tercatat mengalami 38 kali gempa guguran dan 1 kali gempa hibrit atau fase banyak. Lebih lanjut, terkait kondisi cuaca di Merapi selama 6 jam terakhir adalah berawat. Angin bertiup lemah ke arah barat, suhu udara 14 sampai 21 derajat Celcius, kelembaban udara 66 sampai 99 persen, dan tekanan udara 836,3 sampai 919,3 mm raksa. Menimbang hasil pengamatan itu, BPPTKG menetapkan status Gunung Merapi berada di level 3 atau siaga. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, sungai Bedok, Krasak, Bebing sejauh maksimal 7 km, Gunung Merapi meluncurkan 10 kali guguran lava pijar sepanjang periode pengamatan pukul 0-6 waktu Indonesia Barat pada Minggu 19 Maret tahun 2023. Pada sektor Tenggara meliputi sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya serta mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Terima kasih telah menonton!